Terima kasih pemirsa kembali bersama kami dalam segmen Create A Power Breakfast di mana persoalan sampah di Indonesia ini masih menjadi pekerjaan rumah yang memang besar. Ya, Plastic Bank Indonesia mencatat setiap tahun ada 4,9 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dan 83 persen sampah plastik tersebut bocor ke laut dan mengancam ekosistem laut. Pemerintah Indonesia sendiri mempunyai target untuk menurunkan pencembaran sampah plastik di laut sebesar 70 persen pada tahun 2021, sementara dalam jangka panjang pemerintah menargetkan 0 persen polusi plastik di Indonesia yang ditargetkan tercapai di tahun 2040. Namun demikian hingga kini masih banyak tantangan yang dihadapi untuk mengejar target tersebut. Misalnya, implementasi kebijakan yang mengatur mengenai responsibilitas produsen plastik di Indonesia masih sangat kurang. Masih banyak produsen yang belum memiliki kesadaran dengan material kemasan plastik hingga bagaimana pengelolaan sampah plastiknya. Ya, saya juga ini melakukan pengakuan ya kalau memang setiap harinya saya mengkonsumsi dalam tanda kutip nggak dimakan ya. Pengkonsumsi sampah plastik sekitaran 2-3 lah. Apa itu? Dari cup kopi kamu? Cup kopi kan itu berarti ada strohnya, kemudian ada tutupnya. Lengkap kamu, Wiki ya? Iya, terus ada buat kreseknya gitu. Tapi memang kesadaran dari masyarakat ini masih perlu ditingkatkan lagi. Beberapa waktu yang lalu, Wiki di sebuah minimarket, itu ada ibu-ibu yang mengacaukan isi dari minimarket tersebut. Kalau pemirsa mungkin sempat lihat viral gitu ya. Karena marah dari minimarket tersebut tidak memberikan plastik. Sehingga dia harus menggotong belanjaannya mungkin agak shock gitu ya. Kenapa nggak pakai plastik? Padahal itu hal yang lumrah di sejumlah kota-kota besar. Betul. Nah, bagaimana sebetulnya apa upaya dari perusahaan rintisan untuk mengurangi sampah di laut? Dan ini sudah tersambung melalui aplikasi Zoom Mas Adi Saifullah Putra. Beliau adalah CEO dari PT Mall Sampah Indonesia. Selamat pagi Mas Adi. Halo, selamat pagi semua. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CreateUp ya. Mas Adi, kalau Anda melihat kebiasaan dari masyarakat, kemudian juga volume dari sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik sehingga bocor ke laut, menurut Anda seperti apa? Bagaimana Mall Sampah Indonesia melihat ini? Ya, jadi sampah plastik itu adalah salah satu, ini sampah yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan akhirnya menimbulkan masalah yang cukup besar juga karena 8 juta ton sampah plastik itu masuk di lautan tiap tahun. Apalagi kita adalah negara kepulauan ya, jadi sangat, hampir setiap kota-kota besar di Indonesia itu adalah pesisir ya, 10 km dari laut, jadi sangat berkontribusi terhadap penyumbang sampah plastik di lautan. Jadi memang sangat, sangat perlu kita perhatikan untuk semua kita ya, seperti itu. Oke, dari Mall Sampah Indonesia melihat apa sih sebenarnya yang menyebabkan tata kelolanya ini kayaknya tuh nggak kunjung ideal gitu? Ini sebenarnya kalau kita berbicara masalah sampah itu sangat kompleks ya, ada istri-artless, ada multi-doors, ada multi-penting, tapi terutama juga kita mungkin bisa mengarahkan pandangan kita ke konsumen ya, cara kita mengkonsumsi, cara budaya kita, termasuk produsen, bagaimana cara produsen untuk memproduksi barang, apakah itu recyclable atau non-recyclable, apakah itu ramah lingkungan, mulai di dauruk ulang, dan juga tentu hubungannya dengan konsumen, apakah kita sudah bijak dalam mengkonsumsi sebuah barang, apakah kita sudah memilah dari rumah, dan apakah kita memilih barang-barang yang bisa di dauruk ulang, dan lain-lain. Oke, satu permasalahan yang nampaknya juga ini sering terjadi ketika masyarakat mulai menyadari bahwa perlu melakukan pemilihan sampah sebelum melakukan pembuangan sampah gitu ya, diantaranya adalah mungkin saya misalnya gitu, oke saya harus memilih-milih sampah, satu tempat ditaruh untuk sampah plastik, tempat lain untuk sampah yang mudah terurang, dan lain sebagainya. Tapi begitu misalnya dibawa atau diangkut oleh truk yang kemudian selalu datang ke komplek-komplek untuk membawa sampah-sampah tersebut, ujung-ujungnya malah bersatu lagi di truknya gitu. Artinya ini sebetulnya menjadi satu permasalahan yang betul sekali kompleks ya, yang disampaikan. Dari atas sampai ke bawah ya. Betul, di masyarakat sendiri sudah mulai sadar, tapi juga di tata kelona juga masih belum kemudian ideal. Oke, bagaimana sebetulnya mal sampah memberikan solusi, dan ini juga mungkin waktu Anda kemudian untuk menjelaskan konsep dari mal sampah ini seperti apa, sehingga kalau dilihat dari namanya ini cukup unik gitu, mal sampah seperti apa cara kerjanya Mas Adi? Baik, jadi di mal sampah kita berfokus pada mendigitalisasi sistem pemumpulan di masyarakat. Jadi kami menyediakan akses daur ulang ya melalui aplikasi, jadi masyarakat itu bisa terhubung dengan fasilitas daur ulang informal seperti pengakul-pemulung yang terdekat. Begitu juga sebaliknya, pengakul-pemulung bisa berhubung dengan masyarakat untuk mencari barang, barang yang mereka butuhkan ya, barang daur ulang. Jadi teknologi kita di mal sampah kita menyediakan aplikasi untuk masyarakat untuk bisa menjual dan mendaur ulang sampah, dan juga aplikasi untuk pengakul-pemulung agar bisa lebih mudah di dalam mendapat barang untuk daur ulang, kemudian lebih mudah untuk mencatat pembukuan mereka. Dan intinya mal sampah melakukan digitalisasi dari dua stakeholders ini ya, baik itu konsumen agar maupun pengumpul atau pengulung yang berkepentingan untuk mengumpulkan sampah di masyarakat. Jadi platform penghubung di ekosistem daur ulang yang ada di Indonesia. Oke, berarti lebih ke B2B gitu ya? Ya, bisa. Dari masyarakat sendiri yang punya sampah yang bisa di daur ulang, kemudian juga ada pengumpulnya sendiri yang membutuhkan itu gitu ya. Nanti masyarakatnya dapat uang dari sampah daur ulang yang dia jual lewat mal sampah? Berarti Mas Adi, saya kalau mau jualan sampah plastik saya bisa nih melalui mal sampah? Atau bagaimana? Betul, betul. Kebetulan cakupan wilayah kita sudah ada di Jakarta dan kota Makassar ya. Jadi, masyarakat di kedua kota tersebut itu bisa memilah sampahnya di rumah, kemudian meminta penjemputan, dan nanti dijemput seperti itu. Oke, Mas Adi melanjutkan hal yang menarik adalah ternyata sampah plastik ataupun beberapa sampah lain yang bisa di daur ulang bisa diperjual belikan di mal sampah Indonesia. Tetapi sebenarnya terkadang kita tidak memaksud untuk mengambil untung dari penjualan sampah-sampah ini gitu ya. Tetapi yang penting itu bisa di daur ulang agar tidak menjadi sampah lagi gitu. Nah, misalnya nih saya punya sampah-sampah plastik atau yang lainnya yang bisa di daur ulang kardus, mungkin mekanismenya seperti apa? Apakah dengan mal sampah bisa dijemput ke rumah atau gimana? Ya, jadi kita di mal sampah kita menyediakan sebuah aplikasi yang memungkinkan masyarakat itu bisa menjual sampahnya melalui aplikasi itu ya. Jadi, masyarakat cukup memilah sampah di rumah, baik itu plastik, kertas, logam, sampah elektronik, atau butul-butul kaca, dan juga beberapa jenis sampah lainnya seperti minyak jelantah ya, atau minyak bekas. Kita pilih sesuai panduan di dalam aplikasi. Kemudian, masyarakat, bukan foto ya, foto sampahnya, kemudian detail dari sampahnya, kemudian melakukan set waktunya ya, waktu mau dijemput kapan, hari apa, jam berapa, jam berapa. Kemudian, permintaan order melalui aplikasi. Nah, nanti sistem kami itu akan menghubungkan permintaan tersebut ke pengakul dan penggunaan terdekat atau fasilitas informal, fasilitas daul ulang informal terdekat. Kemudian, nanti pengakul akan menjual sesuai dengan waktu yang detail ditentukan, dan akan membayar pengguna saat itu juga ya, tergantung dari metode pembayaran yang mereka pilih. Jadi, pembayarannya itu bisa menggunakan e-money atau uang cash. Kalau e-money, masyarakat nabung itu sampahnya nanti bisa dicairkan jadi e-wallet. Ya, e-wallet atau polennya. Daripada sampahnya dibuang, dan ujungnya kita nggak tahu apakah itu dikeluar dengan baik atau nggak, mendingan lewat platform ini gitu ya. Ujung-ujungnya akan di daul ulang. Nah, ini range harganya dari sampah daul ulang yang kita distribusikan, ataupun kita titipkan lah ya ke Mall Sampah Indonesia ini. Range-nya berapa untuk setiap jenis sampahnya? Untuk harganya per kilonya berapa tuh, Mas? Untuk harganya itu di setiap daerah biasanya ada perbedaan ya. Untuk plastik, di daerah Jakarta itu sekitar Rp3.000an ya, sekitar Rp2.500-Rp3.000an ke atas. Untuk kertas, sekitar Rp1.500-Rp2.000an. Seperti itu. Kalau untuk logam biasanya sekitar Rp1.000-Rp3.000an. Oke, lantas ada tidak minimum berat dari sampah yang akan diambil ke lokasi, misalnya rumah tangga gitu ya, atau bagaimana? Karena kan masyarakat juga pengen tahu, jangan-jangan kalau misalnya sampah rumah tangga kan nggak terlalu signifikan yang lain gitu ya. Oh, kayaknya nggak masuk nih kategori mall sampah. Minimum penjemputan itu 5 kilo kami ya, Mbak? 6 kilo? Tapi 5 kilo. 5 kilo, oke. Makanya ini bisa dikumpulan dulu. Tapi 5 kilo itu sudah termasuk seluruh jenis sampahnya. Oke, misalnya. Misalnya kaca-kacaan gitu ya, gelas gitu. Oke, oke lah. Berarti nggak terlalu, nggak terlalu, inilah wiki ya, nggak terlalu susah gitu. Oke, mas, mengenai cakupannya sendiri, ada di mana saja berarti untuk mall sampah Indonesia? Tadi disebutkan ya, ada di Jakarta dan juga Makassar ya. Tapi kalau di Jakarta ini seluruh Jakarta? Mas Adi? Iya, kita, betul-betul, kita di DKI Jakarta. Seluruh di Jakarta. Oke. Iya. Mas Adi, bagaimana mau sahabat Indonesia memastikan keberlanjutan dari platform ini? Kalau saya lihat, ini ada value sosialnya, tapi seharusnya juga ada value bisnisnya gitu ya, supaya memang perusahaannya terus beroperasi. Dengan mekanisme apa? Apakah ada pendanaan yang sudah didapatkan atau ada sisi bisnis yang bisa dieksplore? Iya. Jadi, secara itu adalah perusahaan profit ya, bukan organisasi non-profit. Jadi, di mall sampah kita menggunakan model B2C kita untuk menciptakan ekosistem daur uang, kemudian kita monetize di model B2B. Jadi, mall sampah punya solusi B2B ya, bagi FMCG Company, bagi F&B Company, atau bagi perusahaan yang ingin mengimplementasi circular economy di bisnis mereka. Jadi, kami membantu beberapa. Mas Adi non-profit ya? Profit. 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 Iya. Oke. Oke, baik. Sama kemudian hukum kami PT Mall Sampah Indonesia ya. Baik, oke, oke. kita ada gangguan audio sedikit, makanya kemudian tadi ada beberapa hal yang tidak tersampaikan gitu. Yang jelas tadi sudah terkonfirmasi bahwa ini adalah perusahaan yang berbasis profit, begitu ya, untuk kemudian memastikan keberlanjutan dari perusahaan ini dan juga memberikan kontribusi sosial juga kepada lingkungan. Mas Adi, terima kasih atas waktunya dan juga penjelasannya. Semoga memang bermanfaat dan semangat untuk teman-teman di Mall Sampah Indonesia. Sampai jumpa. Selamat pagi, Mas Adi. Oke. Iya, terima kasih. Semoga Mall Sampah Indonesia ini bisa apa ya, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peduli terhadap lingkungan. Dimulai dari ya, sampah-sampah kita sendiri aja. Ada cara yang lebih mudah untuk menyeluruhkan sampah daur ulang melalui aplikasi. Oke, kalau gitu sudah 90 menit. Sudah kami menemani Anda dalam program Power Breakfast. Semoga apa yang tadi kita sudah sampaikan dapat menjadi referensi untuk Anda. Ya, dan jangan lupa memirsa untuk selalu menyaksikan Power Breakfast dari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 9.30 pagi gitu ya, live. Tentunya hanya di IDX Channel saya, Prisa Sombodatu. Saya, Ki Adian, dan see you in the morning. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!